Intro Saudara limbah pabrik kelapa sawit PTSSM Langgak, Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokian Hulu, tumpah dan merambas hingga mengalir ke kebun warga dan mencemari sumur cadangan air bersih warga. Sedikitnya 21 keluarga terdampak pencemaran limbah tersebut. Baru beroperasi, pabrik yang berkapasitas 10 ton per jam ini sudah bermasalah. Limbah pabrik tumpah ke lahan perkebunan kelapa sawit milik warga pada 5 April 2023 lalu. Akibat tumpahnya limbah pabrik ini, sumur cadangan air bersih milik warga berbau limbah. Salah seorang pemilik lahan, Devi Ilham Syah mengaku, Limbah mengalir pada anak sungai yang ada di tengah lahannya. Devi mengatakan baru mengetahui lahannya teraliri limbah tumpahan dari kolam limbah PTSSM, yakni dua hari menjelang Idul Fitri. Devi berharap pihak perusahaan agar segera mengatasi. Kepala Desa Koto Tandun, Tosin, mengatakan, Terkait kasus limbah tumpah ini, pemerintah Desa sudah memediasi persoalan tersebut. Dengan keputusan yakni akan dilaksanakan normalisasi aliran anak sungai yang dialiri limbah tersebut. Dua hari sebelum lebaran, artinya sekitar hari Kamis. Nah, kemudian karena hari menjelang hasil lebaran itu orang pada sibuk semua, jadi saya mengabekan dulu, baru saya cek kemarin tanggal 1 Mei 2023, itu saya cek ternyata memang benar laporan dari penjaga kebun, bahwasannya limbah PTSSM ini sudah menyebar ke lahan saya. Nah, itu dimulai dari ujung sudut sana sampai ini kita posisinya ada di tengah lahan ya. Tengah lahan ini posisinya bisa ditengok bahwasannya beberapa mengering, termasuk inilah ada alirannya. Nah, aliran air ini, ini sampai ke depan sana. Nah, meminta normalisasi sungai lah, mengembalikan habitat sungai itu. dan kompensasi terhadap ini. Ya, ada berapa warga nih Pak yang terdampak ini, yang sebelum ikut mediasi? Kita perintahkan kemarin untuk ditunjukkan langsung kepada lokasi, melalui kartu, RK-nya, dan digamping oleh kususan. Kalau saya tidak salah, 14 akar. Limbah PTSSM yang tumpah ke lahan warga ini diduga akibat tujuh kolam limbah milik perusahaan tersebut penuh akibat curah hujan yang tinggi. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita melaporkan.